Ini selama dua pekan, apa itu? Yaitu tema yang akan kami pilih adalah Aku Sayang Bumi Kenapa kami mengambil tema ini? Karena yang pertama, kondisi lingkungan sekitar sekolah kami yang kurang mendukung ya Tidak terlihat keteruhan Kemudian suasana terkini saat ini adalah udara yang cukup panas sehingga tanaman itu susah bertumbuh Kemudian alasan kedua kenapa kami memilih tema ini Yaitu kami ingin memunculkan kepedulian terhadap lingkungan yang kurang peduli terhadap sekitar Terutama di depan sekolah ya Karena sekolah kami itu di depannya Rumah dua, dua rumah itu Satu boleh dibilang kosong Dan dua-duanya ya boleh dibilang kosong Jarak terbunyi oleh orangnya Kemudian di samping itu tanah kosong Tadi saya bilang sumber daya kami yang hebat itu adalah Yang positif itu karena kami berada di ujung perumahan Ada kenyamanan dan keamanan di situ Kemudian topik yang kami ambil itu adalah tema taman sekolah Itu topiknya ya maaf topik Kemudian dimensinya adalah gotong royong Oke sekarang kita lihat Media atau alat beragai nanti yang akan kami lakukan Supaya kegiatan ini bisa berjalan baik dan menarik untuk anak-anak berpusat ke anak-anak juga Yang pertama adalah berkunjung ke taman Ya berkunjung ke taman Kemudian tahap selanjutnya menonton video Setelah itu kami juga nanti akan menggunakan buku gambar Buku yang bergambar ya Jadi beda ya buku cerita biasa bukan Tapi dia buku bergambar Jadi kami akan memakai buku bergambar yang gambarnya besar Menarik warnanya juga disesuaikan Kemudian ada pun kalimat pemantik kami Kami sesuaikan dengan kondisi kegiatan kami Yang pertama misalnya kunjungan pertama ke taman Pemantik permulaannya itu Pemantik permulaan kata pemantiknya Silahkan Bu Devin Untuk kunjungan taman untuk pemulaan Pemantiknya itu hari ini kita akan berhujung ke taman Ada yang pernah ke taman Terus yang kedua yaitu video permulaannya Yang keduanya itu ke taman mana Ada yang lihat Apa yang kita lihat di taman Itu yang pemantik yang kedua Oke ya jadi ini adalah kalimat terbusa Yang kami coba sampaikan Oke yang kedua Jadi setelah kita ke taman Itu kita sudah memperlihatkan ke anak-anak ya Tentang taman Kemudian ekstrasnya hari kedua itu dan setelahnya nanti ya Itu video Karena kebetulan di sekolah kami Yang saya bilang tadi sumber daya dana itu kinerja bos Kinerja bos kit kita sudah dapat Kami mau fasilitasi setiap kelas dengan fasilitas televisi ya Jadi untuk sumber belajar untuk media orang keraga video Itu kita putarkan ke anak-anak ya Tentang bagaimana menanam ya membuat taman Memelihara tanaman dan seterusnya Apa yang kami bilang ke anak-anak sebagai bahasa Pemantik Kemarin kita sudah berjalan-jalan di taman Sekarang ayo kita lihat Cara menanam untuk membuat taman Yang kedua Oke selesai Alhamdulillah Siapa yang mau menceritakan silahkan Menceritakan ulang Menceritakan tentang video yang sudah ditonton ya Jadi di pancing anak-anak untuk bercerita kembali Jadi dengan bahasa sederhana singkat kami akan hargai Tetapi hargai Kemudian media alat peragai ketiga Yaitu buku cerita dan guru ya Sekalipus dengan guru Disini nanti kita akan menyiapkan buku bergabar Yang saya bilang tadi berisi tentang Bagaimana orang yang sedang memelihara tanaman di taman Atau merawat tanaman Apa yang kami bilang intinya Pemantik Kasih pemantiknya itu buku cerita atau guru Coba lihat buku cerita, buku guru Apa gambarnya Yang kedua Ada gambar apa saja Dan warnanya apa Jadi anak-anak melihat gambar Kemudian dia menyebut warna Dia menyebut apa yang orang sedang lakukan Gambar apa saja yang ada di dalam buku bergambar Nah setelah semua selesai Video selesai Taman selesai Maka kalimat selanjutnya adalah Pemantik untuk tahap pengembangan Dengan kalimat penantiknya Anak-anak Kita sudah mengunjungi taman Menonton dan melihat buku bergambar tentang taman Sekarang bagaimana kalau kita belajar membuat taman Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan Mari kita siapkan Alat yang diperlukan Membuat taman Tolong disebutkan ya Selamat bekerja Setelah itu Selesai Alhamdulillah Sudah selesai Kegiatan apa yang paling menyenangkan Bahan apa saja yang kalian gunakan Membuat taman Bagaimana cara kita Merawat taman Segitar Di lingkungan sekolah Terima kasih Oke Yang itu ya Jadi ini tahapan-tahapan media yang kalian gunakan Dengan bahasa penantiknya Nah terakhir kami ingin memberikan gambaran Peta konsep ya Peta konsep untuk tema Aku cinta Aku sayang ini Yaitu Apa yang dipelajari di tema ini Adalah macam-macam tanaman Bahwa tanaman itu adalah ciptaan Allah Mereka bisa membedakan nanti Mana yang ciptaan Allah Mana yang buatan manusia Kemudian cara menanam Keindahan taman sekitar sekolah Proyek ini Proyeknya adalah Taman lingkungan sekitar sekolah Jadi kita akan mencoba nanti Berkolaborasi dengan tetangga Kemudian pihak sekolah Untuk mengindahkan taman Di depan sekolah Kemudian sumber belanja kita adalah Ada video Berkunjung ke taman Buku bergambar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton